Hai Cuy, kali ini gue gak akan bawain kasus kriminal, tapi sebuah cerita yang bisa dibilang tragedi, ya semacam tragedi kan juruhan kemarin, tapi ini tuh terjadi di Korea sana, tepatnya kemarin malam ya tanggal 29 Oktober 2022 di sebuah acara Halloween di Itaewon, pernah denger kan Itaewon? Itaewon kelas ya kak? Ya, Itaewon kelas, itu syutingnya di sana cuy, dan gue termasuk orang yang suka Kpop, jadi selalu ngikutin hal-hal apapun yang berbau sama Korea gitu loh, jadi kemarin kan rame banget ya, di semua platform media sosial itu kan ada foto-foto dan juga video-video kekacauan di Itaewon ini, kalian semua pasti udah pada liat kan video dan foto-fotonya, ya ampun bener-bener kacau banget, ada mayat di mana-mana ya kan? Banyak yang pingsan, keinjek-injek, desek-desekan, himpit-himpitan, ya ampun Jadi sebenernya ada apa di Itaewon? Apa yang terjadi gitu loh? Kenapa sampe rame banget? Dan semua berita itu headlinenya kalo gak sogin wamil ya ini, tragedi di Itaewon Nah, sebelum gue cerita lebih lanjut, ini gue kasih sedikit gambaran tentang Itaewon ya cuy, buat kalian yang belum tau, jadi biar nanti itu lebih gampang gitu loh nyerep informasinya, oke? Jadi Itaewon itu salah satu tempat di Seoul, tempat berkumpulnya ragam budaya dunia Jadi di Seoul itu kan banyak banget ya tempat-tempat yang bagus, yang keren Tapi kalo mau nyari yang beragam, entah itu dari makanannya, budayanya, atau orang-orangnya, ya di Itaewon ini tempatnya cuy Mau nyari makanan apapun, disini ada, dari yang halal sampe yang ham Ada tuh Mau nyari make up, baju, model apapun, sepatu, ukuran berapapun, disini ada, disini surganya Ya bisa dibilang Itaewon ini adalah international route Ya gue sih belum pernah kesana ya, tapi semoga suatu saat bisa Nah karena hal itu, akhirnya Itaewon ini selalu menjadi tempat tujuan untuk merayakan hari-hari terpentu Ya kayak Halloween kemarin itu, karena kan di Korea kan juga yang tinggal gak cuman dari Korea aja Banyak juga kan yang dari negara lain yang sama-sama ngerayain Halloween Oke udah ada gambaran ya tentang Itaewon ini, sekarang kita masuk ke kronologi kejadiannya Jadi distrik Itaewon ini menggelar acara Halloween mulai dari tanggal 28 sampe 31 Oktober 2022 Padahal Halloweennya itu kan jatuhnya tanggal 31 Oktober hari ini ya Tapi weekendnya itu kan kemarin, di tanggal 29 Jadi ya sekalian jalan-jalan malam mingguan gitu loh Gak kayak lu-lu jomblo di rumah doang jagain pintu Eh tapi kalau kejadiannya kayak gini mendingan di rumah aja ya cuy aman Jadi awalnya gini cuy, jam 10.20 malam itu ada laporan ke 911 Dan isi laporannya itu katanya ada banyak banget orang yang pingsan di gang-gang kecil Dan gak lama setelah itu tim darurat dari 911 ini meluncur menuju TKP Jam 11.00 malam jumlah tim darurat ini ditambah dengan memanggil tim bencana yang ada di daerah Itaewon Sekaligus memanggil seluruh ambulan untuk bergerak menuju TKP Nah kenapa ditambah timnya? Karena ternyata sampai tengah malam hari itu keadaan itu semakin parah dan semakin kacau banget cuy Jadi tim darurat ini kualahan sampai akhirnya minta bantuan tim bencana untuk membantu evakuasi korban Ya emang sih ya kalau kita lihat dari foto-foto dan juga video yang beredar di mesos itu emang bener-bener kacau banget keadaannya Parah banget cuy, gue aja gak tega gitu loh liatnya Jadi pertanyaan besar ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal itu kan harusnya mereka happy-happy, seneng-seneng gitu ya Tapi malah kejadian hal yang sangat tragis ya cuy Ya karena begitu besarnya antusiasme pengunjung yang datang cuy Ya bayangin aja ya setelah 3 tahun gak ada acara Halloween gedean gini karena kan terhalang pandemi ya Dan otomatis karena ada acara gede kayak gini ya yang datang banyak banget dong Bahkan 10 kali lipat lebih rame dari biasanya cuy Bayangin deh 10 kali lipat lebih rame-nya Nah karena saking remenya ini akhirnya kan mereka desek-desekan, demet-demetan, himbit-himbitan kan Sedangkan tujuan orang kan beda-beda Ada yang mau kesini, ada yang mau kesono, ada yang mau nyari makan, ada yang mau nonton konser ya kan Ya akhirnya dorong-dorongan, ada yang jatuh, injek-injek, ada yang kegencet Dan rata-rata meninggalnya itu karena kehabisan nafas dan juga serangan jantung Menurut keterangan kepala pemadam kebakaran yaitu Pak Choi Total korban itu ada 149 yang meninggal dan 76 orang terluka 19 orang terluka berat dan 57 luka ringan Dan ini diperkirakan masih terus bertambah cuy Karena banyak orang juga yang keadaannya tidak membaik Atau masih banyak juga yang belum ditemukan gitu loh Jadi banyak yang hilang cuy Setelah kemarin pray for Kanjuruhan, sekarang pray for Itewon Turut berduka cita atas tragedi yang menimpa Itewon Jujur ya cuy, gue itu orangnya nggak terlalu suka datang ke tempat-tempat yang terlalu rame Yang terlalu rame, belibet banget lah lidahnya Kalau tempatnya rame itu ya wajar Tapi kalau terlalu rame itu malah bikin kita risih, nggak nyaman gitu kan ya Kan malah nggak bisa nikmatin acaranya Jadi dulu ya gue itu sering pergi-pergi pas weekend gitu ya Ketempat wisata atau kemana gitu lah healing lah healing-hiling Diarnya sinting Tapi sempat beberapa kali gue itu ke jebak macet dan itu macetnya panjang banget Jadi gue itu lebih memilih buat puter balik daripada lanjutin ke tempat wisatanya Karena gini loh bayangin aja Di jalannya aja udah rame nya kayak gitu macetnya panjang gitu ya Apalagi di tempat wisatanya Ah males banget gue kalau kayak gitu Nah kalau gue malah curhat ya cuy Aduh Oh iya satu pesan gue buat lu padin ya Terutama cewek-cewek Jangan suka datang ke tempat-tempat yang terlalu rame Apalagi sampai desek-desekan kayak gitu cuy Kalau cowok mah enak Eh cowok Cowok mah enak Nyundul-nyundul Lah kita cewek-cewek kan gak nyaman ya Risi disundul-sundul Eh apanya Iya pokoknya kayak gitu ya Oke jadi cerita kali ini kayak gitu Sampai ketemu di cerita gue selanjutnya Bye